Buat teman-teman di sini yang sedang menjual souvenir, ya souvenir custom khususnya, dan teman-teman bingung, gimana sih mas secara merangkai judul cooperating yang lebih variatif? Di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul cooperating jualan souvenir. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.it, Media Belajar Digital Marketing, Digital Nology, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Hari ini teman-teman kita akan bahas gimana sih mas secaranya merangkai judul cooperating untuk jualan souvenir. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini jualan souvenir atau nggak, tapi biasanya teman-teman yang saya temukan itu banyak orang-orang yang menjual souvenir itu, ya judul-judulnya itu bisa sebenarnya lebih dibuat variatif lagi sih. Jadi, saya langsung masuk ke layar laptop saya aja agar teman-teman lebih jelas. Nah, ini beberapa souvenir teman-teman yang saya temukan ya. Ini brand yang sama sih. Jadi, dari St. Louvre Souvenir, ya. Dengan judulnya seperti ini. Mau pesan souvenir buat acara tapi mepet waktunya? Jangan sedih. St. Louvre kurang 24 jam langsung kirim. Ya. Berikan hadiah souvenir paling berkesan untuk tamu undangan. Oke, caranya berimanya. Isiannya bisa kita pilih sesuai bagi kita. Aneka souvenir untuk segala macam omroh, tahlilan, sunatan, sampai lamaran pun ada semua. Pesan sekarang langsung diproses kirim hari ini juga loh. Klik ini di bawah untuk order, nikmati promo terbatas ya. Oke. Nah. Poin yang menurut saya bisa dioptimalkan ya. Ini bukan maksud menjelek-jelekkan ya. Untuk apa, dari brand St. Louvre atau teman-teman lain. Tapi ada poin yang bisa dioptimalkan. Seperti ini. St. Louvre kurang 24 jam bisa kirim. Ya. Ini untuk kalimatnya itu sebenarnya agak membingungkan sih. St. Louvre kurang 24 jam. Nah. Apanya yang kurang 24 jam? Jadi bisa dibuat seperti ini. Proses pengerjaannya pun sangat cepat. Kurang dari 24 jam bisa langsung kita kirim. Nah. Contohnya kayak gini. Jadi kalimatnya lebih panjang mas. Ya gak apa-apa. Yang penting apa informasinya itu tersampaikan dengan jelas ya. Walaupun mas. Sampai yang penting kan ini orang tahu maksudnya apa. Ya memang orang tahu gitu. Tapi kalau teman-teman bisa buat kalimatnya lebih jelas sih. Itu bakal lebih memudahkan teman-teman. Atau copywritingnya bisa lebih persuasif. Ya. Contoh lagi. Isiannya bisa kita pilih sesuai budget kita. Nah. Daripada kita bilang isiannya bisa kita pilih sesuai budget kita. Budget kamu itu berapa? Itu yang harus teman-teman spesifikkan. Misalkan ya. Mulai dari RP500 aja. Kamu bisa memilih souvenir sesuai kebutuhan. Misalkan seperti ini. Jadi daripada kita bilang isiannya bisa kita pilih sesuai budget kita. Nah budget kita itu berapa? Masalahnya budget tiap orang kan beda-beda. Maka dari itu kamu harus lebih spesifik nih. Dan kamu jebarkan. Souvenirmu itu besar dari berapa? Sehingga orang dapat kebayang. Oh iya. Jadi mulai dari 500 pera aja ya. Saya bisa punya souvenir. Atau saya bisa pilih souvenir yang saya mau. Ya. Oke. Next. Terus kalau gitu. Ini yang kedua. Pioneer souvenir. Pioneer pertama souvenir kabah di Indonesia. Qualitas premium. Nah ini juga sama ya. Semakin spesifik. Semakin menarik. Jadi daripada kamu bilang pionir pertama. Itu coba kamu jabarkan nih. Hari tahun berapa. Dibandingkan kamu bilang pionir pertama. Misalkan souvenir kabah di Indonesia sejak tahun berapa. Itu lebih persuasif dibandingkan teman-teman hanya bilang pionir pertama. Ya karena itu kurang spesifik. Zenluf terus berinovasi untuk mencari desain souvenir dengan bentuk menarik dan tetap mengutamakan kualitas terbaik. Oke. Tapi tak bisa dibukir. Memang yang terbaik akan selalu ada yang mengekor. Maksudnya. Kalau menurut saya sih ini gak usah ya. Ini dibuang aja sih. Karena ya informasi ini gak penting sih bagi audiens. Ini kalau saya ya. Jadi teman-teman harus dalam mengomunikasikan copywriting. Itu teman-teman harus menulis sesuatu yang penting. Bukan penting bagi kamu tapi penting bagi audiens ya. Karena kalau ini kan ya menurut audiens sih. Kalau saya yang baca sih gak penting. Ngapain saya harus tahu kayak ginian ya. Daripada nanti timbul banyak pertanyaan. Mending ini dihapuskan aja. Tapi untuk bentuk mungkin sama. Soal kualitas kita berani jamin produksi itu dengan bahan terbaik. Nah ini kan kita bahas kompetitor nih. Dibandingkan kita bahas kompetitor. Kamu bisa langsung aja kasih. Apa yang membuat kamu berbeda. Misalkan apa. Dengan apa. Dengan pemilihan bahan premium yang diimpor langsung dari mana. Membuat St. Louis menjadi. Coba saya tulis ya. Ini contoh ya. Saya gak tahu produknya. Yang diimpor dari Mesir. Contoh ya. Ini kan kita gak bilang kompetitor nih. Tapi kita bilang nih kelebihan kita apa. Nah dalam menulis copywriting. Pastikan teman-teman itu menulis kayak gini. Jadi. Kalau menulis saya sih ini gak perlu ya. Teman-teman gak perlu sebutin kompetitor. Teman-teman gak perlu sebutin. Oh yang mengikuti kita itu banyak loh. Gak penting itu bagi audiens ya. Dan audiens malah fokus ke. Kalau misalkan kamu komunikasikan seperti itu. Saya teman-teman. Saya tuh malah nyari kompetitornya yang mana. Akhirnya gak fokus sama penawaran yang kamu mau tawarkan. Pesan aja desain lu. Semua langkah di sini. Bisa dikasem sesuai dengan budget. Nah ini. Daripada budget. Tambah ini ya. Budgetnya berapa. Dispesifikan. Terus. Sisanya oke. Ya. Nah. Ini perbaikan dari saya teman-teman. Itu kalau saya bagi dari angle marketingnya ya. Kalau dari segi tanda baca. Atau tanda baca. Itu banyak sih yang dioptimakan. Satunya kayak di sini ya. Di sini itu di spasi teman-teman ya. Di bawah juga di spasi. Ya. Nah. Anyway. Kita akan langsung masuk ke poin yang kita ingin bahas teman-teman. Gimana sih mas sebenarnya cara menulis judul copywriting yang lebih variatif ya. Jadi teman-teman judul copywriting itu ada banyak tipe ya. Yang pertama ini benefit headline. Misalkan di sini kalau souvenirnya saya ingin targetin pemilik bisnis. Oke. Contoh headline yang seperti ini. Buat kesan bisnismu makin profesional dengan memberikan souvenir X. Ya. Dengan seperti itu. Atau buat kesan bisnismu makin profesional dan pelanggannmu makin loyal dengan memberikan souvenir X. Itu juga bisa. Ya. Atau kita di sini ingin tekankan kemudahan yang audiens dapatkan atau kelebihan kita. Yang mana kita bisa langsung nih jadi. Contohnya kayak gini. Bikin souvenir custom apapun langsung jadi dalam 14 hari. Ini benefit ya. Jadi saat orang melihat judulnya mereka langsung tahu mereka akan dapatkan apa. Oke. Yang kedua comment headline. Jadi comment headline adalah judul yang mengajak audiens untuk melakukan perlisakan tertentu. Sebagai contohnya seperti ini. Yuk mulai kesiapkan souvenir untuk perusahaanmu. Atau. Ayo berikan souvenir terbaik untuk pelanggannmu sekarang. Nah ini juga contoh comment headline. Jadi dengan kata-kata ajakan seperti yuk mari segera silakan. Ayo. Itu akan memudahkan teman-teman untuk membuat judul yang mengajak audiens melakukan perlisakan tertentu. Yang ketiga ada pertanyaan headline teman-teman. Judul yang berupa kalimat pertanyaan. Biasanya itu menyanyikan apa yang jadi keinginan audiens atau apa masalahnya. Contohnya seperti ini. Kamu ingin bisnismu makin berkesan di mata pelanggan. Ya. Atau. Sudah menyiapkan souvenir untuk akhir tahun nanti. Nah disini bisa ditambahkan nih. Subject ya. Kamu bisa. Oke. Atau yang terakhir teman-teman bisa pakai selective headline. Contohnya kayak gini. Halo bisnis owner. Sudahkah kamu menyiapkan souvenir untuk pelangganmu? Jadi membuat dia berpikir ulang. Kemudian ini kombinasi antara pertanyaan sama selective. Atau. Buat kamu yang ingin pelanggan usahamu makin loyal. Ya. Jadi ini kan target marketnya berbeda ya. Ya sebenarnya target marketnya sama sih. Cuman angle kata-katanya aja yang berbeda. Oke. Nah itu nanti teman-teman beberapa tipe-tipe headline yang bisa teman-teman optimalkan untuk menulis judul copywriting. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini silahkan teman-teman subscribe channel ini teman-teman dan aktif promotingnya agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru nih seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk meningkatkan outside business home. Feel free juga kalau teman-teman ada yang ingin kita bahas di kolom komen. Silahkan langsung tulis kolom komentar. Ya. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.